Oke guys, kali ini kita berada di Tahu Gimbal Jadi kalau kulineran di Semarang itu salah satu yang wajib dicoba itu Tahu Gimbal, Lumbia, Nasi Ayam Nah ini salah satunya kita akan mencoba Tahu Gimbal Kita belum mencoba Lumbia, kita belum mencoba Tahu Ayam Di jatah kita, nanti kita nyoba, tapi sekarang kita nyoba Tahu Gimbal dulu Nah ini Tahu Gimbal yang biasa saya mampir Kalau di daerah-daerah Sampangan sini, ini Tahu Gimbal Pak Tomo Pak Tomo, nah ini yang memang biasa mampir Tapi saya lupa namanya Jadi biasanya kalau lagi daerah Kaligarang Habis dari Pamularse, itu mampir ke sini Kalau pengen atau bungkus biasanya Dan ini kita langsung coba aja, cus Oke guys, makanannya sudah datang Ini Tahu Gimbal Pak Tomo Yang biasa kita makan kalau lagi di Sampangan Daerah Sampangan, Kaligarang Terus Pamularse Mampir aja ke sini Dan ini salah satunya wajib kalau mau ke Semarang Kalau di Gimbal itu Tahu Gimbal Teman-teman bisa milih Mau Gimbalnya aja Nggak pakai tahu, bisa Mau pakai Telur Nggak juga bisa Pakai lontong, mau pakai lontong apa nggak juga bisa Jadi bisa divariatif Jadi kalau teman-teman misalnya udah nggak terlalu lapar gitu Ini kayak saya nih Saya nggak pakai lontong karena Sudah lumayan kenyang Nggak terlalu lapar lebih tepatnya Ini bisa nggak pakai lontong Terus ya bisa divariasi lah Dan ini tuh isiannya kalau yang komplit ya Ada telur, tahu, gimbal Lontong Terus sama kubis Nah, diseram pakai sambal kacang Bisa milih mau pedes apa nggak Ini yang sedang Nah, teman-teman itu kalau yang masih belum ada gambaran rasanya gimana Kalau teman-teman tahu Tahu Campurnya magelang itu rasanya mirip-mirip Cuma ini lebih variatif karena ada tambahan Gimbalnya, ada tambahan telurnya Kalau tahu campur di magelang itu ya cuma tahu Sama sayur Sama lontong, udah Nah, ini ada gimbal, ada telurnya Variatif lah, lebih banyak Beberapa tempat malah bisa di Combine sama gorengan Ada tambah tempe atau apa gitu Jadi bisa banyak banget Yang pasti harus pakai kerupuk Tapi ini, walaupun sambal kacang Rasa kacangnya itu nggak kayak sate Beda Beda nggak kayak sate Lebih encer Jadi kayak ditambahi apa gitu ya Maunya Kuah sambal kacangnya itu nggak sekental Untuk sate Tapi rasa kacangnya kerasa Kalau Gimbal ini Kalau di Semarang itu banyak Di daerah Simpang 5 Pak siapa namanya? Pak Edi apa ya? Ada jucur-jucur Pak Edi semua Cuma Rasanya mirip-mirip Jadi kalau teman-teman mau Kesana ya Tinggal milih aja Harganya kalau yang di Daerah Simpang 5 itu ya cukup mahal Tapi rasanya enak juga Cuma ya Kalau bingung Ini yang paling enak yang mana? Saya sudah nyoba beberapa Rasanya mirip-mirip sih Nggak yang beda jauh Tapi kalau Tempatnya beda ini kayak Pak Tomo Ada lagi Pak Supri yang ditembalang Daerah Banyumane gitu Rasanya enak dan Sudah standar gitu Kadang-kadang ada yang Secara Bumbu itu terlalu encer Terlalu Tidak terasa Apa? Sambal kacangnya Dan lain-lain Kalau yang Kalau ini menurut saya Pak Tomo ini Sama Pak Supri itu yang di ini Sudah standar Enak Kalau yang Pak Edy atau mana Itu yang Itu ya Modelnya gitulah Coba sendiri aja Ini bisa didatang ke Tempatnya langsung Yang mau kesini bisa langsung Mampir kesini Ini di pinggir Banjir kanar Banjir Banjir Kanal Barat Nah Beberapa orang menganggap Bahwa tahu gimbal ini Kayak cemilan Tapi menurut saya ini Makanan berat ya Karena Ya boleh Kalau kata orang Jawa Nggak makan nasi Nggak makan Tapi ini lontong Dan secara komposisi itu Cukup berat Jadi kalau Makanan ini Pasti kenyang sih Aduh Salahan guys Salahan Ini pesen Es campur Isinya banyak banget Ternyata Aduh Saya underestimate Biasanya kan Ya es campur Isinya Sedikit-sedikit aja Terus ini Full Bener-bener full Jadi udah sengaja Mesen disini Nggak pakai lontong Ketambahan Es campur Malah Aduh Gila Kenyang Tapi habis Alhamdulillah Aduh Ini udah mulai Merasa bego Ini biasanya Kalau lapar Nyebelin Kenyang bego Saatnya Cus Karena kalau Nggak disini Kita bisa tidur Disini Karena udah mulai ngantuk Biasa orang Kalau kenyangan Kan mulai Teler Mabuk Mabuk dunia Enggak lah Itu mungkin Konten kita kali ini Nanti mungkin kita akan Next cari apa ya Ya lumpia yang belum Nasi ayam Apalagi Oh Manyung Bufat Mungkin kita juga Belum pernah Manyung Bufat Ke Semarang Itu belum pernah Kayaknya konten kita Ini jalan-jalan Jateng Apa kuliner Jateng Kebanyakan kuliner Daripada jalan-jalan Tapi nanti Kita sambil nyari Jalan-jalan yang lain Karena kalau jalan-jalan Sekarang itu Masih Akhir tahun Males banget Keluarnya Apa namanya Tempat-tempat Wisata itu Pada penuh Jadi ya Kita masih Calling run Nanti kita nyari Tempat yang Nggak terlalu padat Karena Bukan apa Kalau misalnya Kita mau Wisata Terus Bus weekend Wah itu Nggak worth it Banget Tapi ya ini Permasalahannya juga Ini udah mulai Akhir tahun Dan sudah tidak ada Libur Selain Weekend Nah Harusnya sih Banyak yang Sepi ya Jadi ya Kita coba nanti Jalan-jalan ke tempat-tempat Yang asik Untuk dikunjungi Ada disini Kalau di Semarang Ada Curuglawe Ada Masjid Kapal Kita belum kesana Semarang Zoo Juga kayaknya Di Jateng kita Belum pernah Apalagi ya Banyak tempat-tempatnya Masih bisa kita Kunjungin lah Oke itu saja Langsung kita Bayar Terus pulang Cus Oh iya jangan lupa Like, Comment, Subscribe Like, Comment, Subscribe Share juga ke teman-teman Bye-bye Sub indo by broth3rmax